Oh iya Mas ini saya mau tanya untuk book yang sahabat depan itu model apa Mas itu modelnya folded horn Oh folded horn loaded ke atas ini Oh saya kira itu pakai full dari bv-nya yang ada atas dua ya yang atas dua oke 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 untuk baru itu apa nos ini kira-kira kalau baru sementara ini kan lipare yang sudah jelas baru baru ya tapi kalau itu ini masih dengan sama temen-temen antara iya sama-sama juga bos-bos yang sering pakai jadi mau diarahkan kemana bidangnya apa mau pakai karakter yang gimana gitu jadi kita mau ini gak apa gimana mas vakum atau kemungkinan enggak vakum Mas kemungkinan pakai yang pot angin masalahnya iya mencari karakter dibalik itu kan juga tahun belakang ini kan permintaan sup lebih banyak kalau di logika kan kalau bawa sebanyak kemungkinan kan tidinya juga keceng juga oke dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya MRSO Bicel TV telur balik lagi di kesempatan sore hari ini berasal berada di desa Belingoh Cangan ya telur kecamatan Delojo Kabupaten Jepara untuk mereview sound system dari sniper audio ya persiapan konser dandut nanti malam tempatnya di desa Belingoh Cangan ya Belingoh Cangan dari sekep sepakat sekuat tim ya telur ya acara Wali Matul Kitan dari adik kita Kian Santang Jidansah Putra itu untuk persiapan dandut konser nanti malam dan untuk sistem yang satu ini dari AS Putra audio 7 ya dari Jepara juga dari Delojo Oke dan untuk sniper audio kali ini membawa berapa saat nanti kita sepil bareng-bareng buat temen-temen semuanya jangan lupa like comment dan subscribe nya ya ditunggu ya dulu ya karena untuk kesempatan sore kali ini kita sempatkan waktu untuk intip atau sepil persiapan-persiapan dari sniper audio sound horki Jawa Tengah dari pati ya dari pati ya dari pati juga sniper audio yang untuk persiapan live untuk acara nanti malam ya jadi seperti ini persiapan-persiapannya dari sniper audio dan disini membawa berapa sub nanti kita sepil lebih dekat dan saya ingat lagi buat temen-temen semuanya yang baru subscribe yang baru gabung dari channel saya silakan di subscribe dulu dan kalau suka dengan channel video saya silakan di like dan di komen biar channel saya bisa maju dan makin bergembang telur Oke telur semoga teman-teman dalam kalian sehat walafiat dalam di hari ini tuh ya dimudang rezekinya dan di digampangkan segala urusannya Oke langsung kita lanjut review dulu Oke sip Oke kita sepil untuk bagian sabopernya yang pertama ini dari box dari BV atau F1 ini yang atas dari BV ya dari BV yang atas ada BV2 dan yang bawah ini BV atau poyo kayaknya F1 F1 apa BV ya silakan teman-teman yang sudah tahu di subwoofer dari sniper silakan di tinggalkan kolom komentar ya silakan komen ya itu tinggalkan jawaban di dalam komentar untuk box sniper yang bawah ini ya bawah ini kalau yang atas ini jelas dari BV ya BV dari model BV kalau yang atas ini kalau yang bawah ini kurang tahu saya kurang paham kalau modelnya kayak seperti F1 ya F1 kalau menurut saya bentuknya sama F1 dan ukuran juga lebih beda ya sangat berbeda kalau yang ini tuh 8 sama-sama 18 tapi ukurannya beda sekali ya kalau yang ini tuh selisihnya itu hampir 15 cm ya selisihnya ya selisihnya itu hampir 15 cm selisihnya padahal ini sama-sama 18 in ya sama-sama 18 tapi selisihnya beda di ukurannya juga beda dulu di sayap sayap karena tanggung ini ada 8 subwoofer single ya 8 subwoofer single full 18 in dan coba kita sepil di bagian line area-nya yang ada di belakang ini ya sudah ready ya ini tinggal tarik saja untuk line area-nya disini ada 123456 ada 6 line area dan untuk low packnya ada dua ya jadi totalnya disini ini ada 8 untuk gantungannya ada 8 dari diantara low pack dan line area jadi line area-nya ini ada 6 6 itu 10 single ya 10 single kali 6 box ya kali 6 box dan yang low packnya ada dua box yaitu 15 kali 1 atau 15 single ya dari totalnya diantara full 88 gantungan totalnya ya dan selanjutnya kita review bagian kabelnya yaitu kabelnya kabel disini jemperannya disini memakai dari merek apa ya mereknya dari s-audio jemperannya atau bisa untuk yang besar ukuran besar ini pakai SPL ya tudur SPL CS425 atau SPL 4x2,5 mili ya tudur 4x25 untuk kabelnya dan untuk yang satu ini untuk kabelnya ini memakai federal untuk low pack mungkin itu mungkin ini untuk angkatan low pack ya mungkin ya dan untuk yang jemperan yang satu ini memakai kabel kanari ya tudur ini dari kanari dari kanari eh 2109 ya 2109 ternyata ini boknya yang atas ini lebih lebih tebel dari yang yang bawah ya tudur ini ada ada selisihnya sedikit untuk yang dari bok bawah dan atas jadi seperti ini dan selanjutnya kita coba sepuluh di bagian kiri panggung ya apakah sama untuk speknya yang dibawah dari sniper ini juga sama untuk eh sabbopernya juga sama ada 8 sabbopernya juga untuk yang atas ini beda beda ukuran entah ini yang yang atas ini ini namanya dari bok dv yang atas ya kalau yang bawah ini saya bilangnya itu F1 ya dulur F1 tapi ukurannya sama-sama 18 tapi ukurannya berbeda berbeda ukuran kalau yang ini lebih lebih terlihat gede ya karena ini selisihnya sekitar 15 cm lebih ya selisihnya dari dari ini panjang itu selisihnya sekitar 15 cm jadi jadi lebih besar yang bawah ini tapi ukurannya untuk speknya sama-sama di 18 ya duduk ini jadi totalnya kanan-kiri sayap kanan dan sayap kiri totalnya semuanya itu ada 16 sabbopernya ya 16 sabbopernya mungkin yang dipakai untuk live acara nanti malam kabelnya juga kurang lebihnya sama seperti yang ada di sebelah tangan panggung tadi ya untuk perkabelannya juga sama untuk lain arenya disini sudah menggantung sangat ganteng sekali disini ada 8 total semua 8 sama total dari semua ya yang digantung ada 8 diantaranya diantaranya low pack 2 dan 6 line are 10 single dan 15 single ada dua yang paling atas dari low packnya ya ini coba kita sepil lanjut kita sepil di bagian kabel line are nah ini untuk kabel line are nya disini memakai SPL ya SPL CS425 sama ya untuk kabelnya sama ya dan untuk powernya dari kita coba SPL dari depan untuk bagian powernya dulu powernya kita sepil dari depan nah itu ya kita sepil dari depan untuk powernya powernya disini yang paling atas ada rbw tara 18.4 ada satu untuk angkatan line are dan untuk angkatan low pack ya dan untuk subwopernya memakai paslab NX 20000 pro ada dua ya untuk subwopernya jadi sangat simpel ya cuma memakai tiga power subwopernya dan lain are jadi sangat praktis sekali ya dari sniper dan disini juga ada tiga power ya dan ini untuk kontrol panggung ya 10x1 atau 10 single dari sniper ada dua satu kiri dan satu kanan ya disana ya dan untuk kontrol monitor atau floor ada ada empat titik ada empat titik ada empat titik nah ini untuk yang bagian speaker aktif dari huper AK15A ya ada satu dua tiga empat kalau gak salah ada empat ya empat titik dari huper AK15A dan untuk set fillnya disini ada modelnya kurang tahu saya karena itu modelnya bomnya itu tinggi ya tinggi dan untuk lima belasannya ada satu yang tinggi juga itu yang atas kayaknya dari Yamaha itu oke dan ini selanjutnya untuk bagian lightingnya lightingnya ada satu dua tiga empat lima enam ya untuk lighting ada enam dan enam parlet ya untuk lampu bimnya ada enam dan lampu bimnya ada enam dan ada enam parlet jadi meriah untuk acara ini adalah wali matul kitan kian santang jahitan Saputra ya tempatnya disa Blingo kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Jawa Tengah Indonesia polo ya seperti ini itu persiapannya di persiapan-persiapan ini sangat luar biasa ya dan selanjutnya kita coba sepil di bagian kelistrikannya atau ke jengsetannya jensetnya yang dipakai dari sniper ya jenisnya ada di sebelah sana ya sudah dibunyikan sudah dipanasi atau swish dianget-angeti dimulai dibunyikan untuk jensetnya untuk jensetnya disini ada dua ya mungkin untuk ya satu untuk lampu atau untuk aksesoris tapi coba kita sepil dulu untuk yang jenset yang ini sudah nyala ya ini udah ada 45 KVA yang sudah nyala dulu yang sudah dipanasi ini sudah nyala ada 45 KVA silent dan yang satu kecil ini ya yang satu ini kecil ini 25 KVA ya kalau gak salah ya 25 KVA jadi itu yang 45 dan itu yang 25 KVA juga kabelnya disini sudah siap ya tinggal di jumper menuju ke panggung sana untuk panggungnya sudah ready oke selanjutnya kita coba sepil untuk bagian di bagian monitor atau bagian operator panggung dulu operator yang di arah panggung ini disini salah satunya ada power dari wisdom ya AH 1240 atau 1204 ya istilahnya 12000 kalau ada empat channel satu dari wisdom dan yang bawahnya juga sama empat channel mungkin untuk angkatan monitor untuk di atas panggung semua ini ya powernya gini yang paling bawah untuk dari pas live nx10.000 pro ada satu ya gitu dan yang selanjutnya disini ada pakai mixer dari berizer x32 ya dari midai berizer x32 untuk bagian di atas panggung untuk yang kontrol atau monitor fuh mungkin ada di depan sana nanti kita coba sepilkan di bagian depan sana ya bagian depan jadi suasana seperti ini masih masih tergolong supaya ini untuk sementara ini untuk panggungnya belum dinaikkan karena untuk lightingnya nih masih terlalu rendah ya belum dinaikkan jadi kita coba sepil di bagian kita lanjut kita sepil di bagian operator FUH sana ya depan sana ya paling depan tuh perotnya kecil ya Oke kita tunggu di sana ya Oke kita coba sepil di bagian operator FUH disini ya untuk operator FUH nya ada disini ini untuk mixernya memakai Midas ya Midas untuk bagian FUH dan untuk manajemennya ada DBE ada GT Lab dan juga equaliser nya ada KE elektronik juga ya KE elektronik persiapan acara untuk malam ini mas ini persiapan cekson ya Iya siap kita tunggu untuk ceksonnya dari sniper ini persiapan bergabung biasa untuk karnaval Yes biasa Oh ya Mas ini saya mau tanya untuk buku yang sabuknya depan itu model apa Mas itu modelnya hold the door in Oh fold the door in order karet sini Oh saya kira itu pakai full dari bv-nya yang ada atas dua ya yang atas dua oke Oh ya jadi itu tadi untuk sabukernya itu masing-masing memakai horn-loaded horn-loaded semua jadi totalnya disini memakai 16 sabuker ya single ya 16 sabuker single dari sniper sniper jadi ini sudah persiapan cekson dari Masinton nih Mas Yunus Mas Yunus ini Mas Yunus dari dari BC gerbek ini kami kapan iso gerbek nih markasi kapan nih bisa dikasih waktu nanti dikoordinasi ya kita biar bisa ini langsung ke Jepara Oh langsung ke Jepara Oh iya ya siap nanti kita Oh iya ya betul saya kemarin ke sana itu saya juga ini dari saya juga bilang kalau dari sniper juga dari beliau gitu ya nanti kita kapan kelingkapan bisa main di gudang dari sniper bisa ya ngobrol ngopi siap oke ya di tuku-tuku sama youtuber muria raya ini gebong-gebong Oh gembong paling barat tangga kenyan Mas kalian main ke wadu Oh iya iya jadi Oh deket deket karo wadu ya Oh iya iya siap sekalian sana kalau nanti ada waktu berapa ini M32 R32 ya R32 lor siap siap huruf siap huruf mungkin kalau amunisi yang ini kan main beberapa mainan ini aja udah apa ini ganti pembaruan kata negosif update-update nanti-nanti keluar awal tahun apa lebaran masalah awal tahun kan kayak enggak boleh main mungkin apa sebagian ada yang batal mungkin karena hari H pemilihan Oh banyak yang pindah ke apa gedung-gedung ke privat-privat untuk rencana untuk tahun baru itu ada ada kegiatan apa nggak ini tahun baru di Jemak Mas kalo itu pun enggak kalau enggak batas Oh iya 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 oke-oke-oke-oke nya jobnya banyak yang ngendur lebaran-lebaran udah enggak bisa Oh iya iya paling benernya justus leksali ini mau bikin baru buat ada rencana bikin karnavalan putus? kalau karnaval itu kemungkinan enggak mas cuman kalau ada juga karnaval bisa bisa melayani masalahnya udah punya punya lumayan banyak kalau nambah lagi nanti kebanyakan alat oh iya iya jadi jadi sudah jadi karnaval enggak ya tapi kalau kalau ada karnaval siap kalau spek kalau ditanya spek cukup cukup ya mungkin udah cukup ya udah cukup oke 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 untuk kebaru itu apa kalau kebaru sementara ini kan linare yang udah jelas baru kalau linare baru ya tapi kalau untuk siap boper itu ini masih rundingan sama temen-temen antara ya sama-sama juga bos-bos dandut yang sering pakai jadi mau diarahkan kemana bidangnya apa mau pakai karakter yang gimana kemungkinan pakai yang pot angin masalahnya iya mencari karakter dibalik itu kan juga tahun belakang ini kan permintaan sup lebih banyak mas kalau di logika kan kalau bawa sup banyak kemungkinan kan TV nya juga keceng juga gitu gitu iya kalau memang kalau dibutin kalau 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 bagi saya ya kalau vakum sama pot angin itu memang lebih kenceng vakum cuman kalau dibuat lab memang jadi seperti itu alasannya dari sneaker ditunggu upgradeannya untuk yang selanjutnya oke dan ini untuk mas Yunus sedang persiapan untuk Jackson sore kali ini oke dan untuk persiapan sore kali ini kita tutup dulu ya kita nantikan untuk video berikutnya untuk acara Jackson dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke masuk oke masuk